Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview armada PO Virtual yakni PO Pasona Indah dan ini adalah PO Pasona yang armada 01 ya yang tadinya jet boost 3 double glass kembali lagi dirompak menjadi jet boost 3 single glass ya dan untuk basic bodynya ini menggunakan tipe MHD dan untuk size-nya masih menggunakan Mercedes-Benz yang tentunya sudah space frame ya teman-teman dan untuk selendengnya juga sudah menggunakan selendeng terbaru dan untuk bempernya juga sudah menggunakan versi yang terbaru langsung saja ya, kita akan review armada yang ada di belakang sana sepertinya menarik banget ini oke, kita mulai dulu dari bagian depan dan ini kita review di pelabuhan merah ya teman-teman untuk pemandangannya juga enak banget nah sebentar, kita arahkan dulu untuk kameranya nah disini ada jet boost 3 MHD lalu di bawahnya lagi ada pariwisata dan untuk spionnya disini menggunakan spion gajah spion gajah ini dulu itu terkenal pada jet boost 2 yang setra ya yang 500 top glass dan disini ada tulisan persona indah dan logo mercy dan untuk strobonya disini tidak diaktifkan ya untuk lampunya seperti ini, standar dan kita bergeser ke bagian samping nah ini spionnya sangat besar sekali ya karena kebesarnya itu dijuluki dengan spion gajah ya teman-teman nah disini ada tulisan persona indah lalu ada bus pariwisata karena ini adalah bus pariwisata lalu ada premium coach, air suspension permuka repos, tarabus, fasilitas sama madiun kampung pesilat dan untuk di bagian belakang ini kosong ya untuk coraknya ini masih sama seperti armada yang double glass dan di bagian tengah disini ada new super high tech 13 dan ini ada tulisan mercy ya dan untuk velgnya disini velgnya menggunakan velg alcoa ya jadi terlihat sangat mewah sekali mantap ya dan untuk dudukan plat nomornya ini menggunakan model racing dan di bagian atas ada semacam antena untuk komunikasi di perjalanan ya teman-teman kita lanjut ke bagian belakang armada ini sangat jauh sekali ya bagi mungkin penyewanya yang berpergian itu jauh sekali karena ada toiletnya dan disini ada tulisan pariwisata lalu ada website dari pesauna dan di bagian belakang lagi ada di bagian bawahnya ada safety is or purity pesauna lalu ada reservasi ini kurang lebih masih sama ya seperti yang double glass jadi tidak ada terlalu banyak perubahan untuk bagian samping kiri sepertinya sama seperti bagian kanan ya sama dan disini ada stiker United tractor di bagian pintu untuk bagian depan kacanya ini hanya ada di bagian atas aja ya untuk stikernya nah untuk interiornya seperti ini pandangannya sangat low sekali ya walaupun bagian selendangnya ini menggunakan selendang kebrek yang biasanya menutupi pandangan dari penumpang untuk samping karena ini menggunakan kaca single glass jadi untuk penumpang itu bisa melihat di bagian depannya walau gini basicnya menggunakan basic mhd dengan tinggi yang di tengah-tengahnya ya antara HDD dan juga SD pokoknya mantap lah ya untuk pariwisataan cocoknya dan ini untuk modnya ngomong-ngomong dari masang kacau petro dan avarit matiwan untuk statusnya adalah sel dan ini sepertinya sudah close order ya karena ini adalah mod custom jadi mungkin adisinya itu terbatas ya teman-teman dan untuk saya variannya ini menggunakan varian yang sepian gajah dan untuk varian yang sepian biasa standar mhd itu saya gunakan di bodi yang HDD ya jadi untuk yang HDD single glass itu saya menggunakan topi model lama yang ada lampunya itu jadi biar ada variasi ya kalau ini untuk variasinya sedikit banget kalau yang HDD itu sudah saya lengkapkan full variasi ya ini kita masuk ke pelabuhan Merak dan mungkin kita akan berhenti di depan sana saja ya sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini sebentar kita cari tempat parkirnya dulu ini nah kayaknya di sini aja ya dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampai jumpa dalam kesempatan kali ini dan bila ada kekurangan neserahata sobat maaf saya favori siap dan channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam besit mania